Halo guys, pada kesempatan kali ini aku mau berbagi resep pampis cakalang Nah seperti yang kalian tau pampis ikan cakalang itu endul banget Nah disini aku pake ikan cakalang yang udah dikukus sebanyak 1 kg Kenapa harus dikukus terlebih dahulu supaya mempermudah proses penyuiran Karena pampis cakalang itu cakalang suir berbeda dengan abon-abon itu lebih halus Kemudian disini juga aku punya bahan yang aku udah siapin ini bawang Bawangnya itu sebanyak 1 per 4 kg Nah disini ada daun jeruk kurang lebih ada 10 lembar Ada jahe kurang lebih sebesar 2 jari tangan Kemudian disini ada minyak sebanyak 300 ml Ada cabai keriting, cabai keriting disini aku pake 1 oz Kemudian ada cabai rawit, cabai rawit yang dipake disini sebanyak 1 per 4 kg Nah kemudian disini ada penyedap rasa 100 gram Garam 200 gram Nah untuk proses selanjutnya Sebelum kita mau menghancurkan alias memblender semua bahan-bahan Disini aku udah potong-potong jahenya Ya supaya mempermudah proses pemblenderannya Aku juga pake air untuk mempermudah proses penghancuran supaya gak keset Kemudian bawangnya aku masukin semua Untuk lakaran airnya ya sekiranya kalian aja yang kira-kira bisa mempermudah proses penghancuran Oke kita blender Yang udah halus di blender tadi Kemudian kita akan memblender si cabai Nah untuk pemblenderannya juga pake air secukupnya aja Disini proses pemblenderan cabai jangan terlalu lama ya guys Karena kalau terlalu halus nanti banyak bijinya dan juga pengaruh kerasa yang agak-agak pahit Kita masukin semua Guys ini tadi cabai yang udah di blender Ini bawang yang udah di blender Dan ini ikan yang tadi udah kita swir-swir Tidak terlalu halus-halus ya Masih agak Masih agak Gede-gede gitu Masih berbentuk lah Ini cabai yang tadi udah kita blender Kita masukin ke penggorengan Terus yang ini Tadi bawang Tadi kan kita ngeblender pake air ya Jadi supaya airnya mulai kering Disini Jangan salah ya Minyak gorengnya belum ditaruh disini loh ya Ini biarin dulu sampe airnya kering Ini ya guys Airnya udah mulai kering Udah mulai sedikit Dan ini udah mendidih Nah kemudian Di proses ini Kita goyang-goyang aduk-aduk Biar gak angus Ini belum dimasukin minyak ya guys ya Ini masih proses Ngeringin airnya Mengurangi airnya Kemudian Kita masukin daun jeruk Tadi daun jeruknya udah diiris-iris Kita aduk Biar merata daun jeruknya Nice Ini Abis kita masukin daun jeruk Tadi Penyidap rasa dan garamnya Baru kita masukin sekarang ya Di aduk-aduk Supaya Penyidap rasa sama garamnya itu Menyatu semuanya Dapet rasanya Campur Seperti yang kalian lihat Ini udah mulai Kering ya Kita masukin minyaknya Yang tadi Kita aduk-aduk Sudah minyaknya masuk Sekarang baru Prosesnya kita masukin Ikan yang tadi Udah di suir-suir Kita aduk-aduk ya Ini Udah Mau selesai Ini udah matang Tinggal ini lagi diratain aja Biar bumbunya Menyerap ke semua Daging-dagingnya Nah kalo misalnya Kalian tanya Tadi proses Memasak Si rempah-rempah Itu berapa lama Kalian kira-kira aja Kalo misalnya Kan dari awal Kita pake air Airnya itu Sampai kering Sampai dia mendidih Terus airnya itu Berkurang Udah gak ada air Nah itu baru Kita masukin minyak Dari proses Airnya udah kering Itu kita masukin minyak Itu udah gak nyampe 10 menit Paling 5 menit Terus baru kalian Masukin ikan Yang lamanya itu Yang proses Maksudnya Airnya itu Sampai mendidih Itu yang agak lama Prosesnya Ini dia penampakannya Udah jadi Wow Menggiurkan sekali